Ternyata Ustadz Abdul Somad di mata ulama dan masyarakat Malaysia itu seperti itu ya guys ya Wow Masya Allah terbaik betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merabah ya Melapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys kali ini kita akan melihat dan menyaksikan penjelasan daripada Ustadz Azhar Idrus Berkenaan bagaimana Ustadz Abdul Somad di mata ulama dan juga di mata masyarakat Malaysia Yang kemarin ke Malaysia dan penyambutannya sangat meriah sekali bak seorang raja Wow hebat betul ya Jadi antusias daripada masyarakat Malaysia dan Ustadz-Ustadz Panglima juga apa namanya bisa dikatakan itu guys ya Daripada tentara laut diraja Malaysia Terus PDRM dan lain sebagainya Sultan-sultan ataupun gubernur ya Itu penyambut Ustadz Abdul Somad di Malaysia ini sangat-sangat bagus dan sangat-sangat meriah sekali guys ya Nah bagaimana penjelasan Ustadz Azhar Idrus berkenaan dengan hal ini Langsung saja guys kita mulai videonya Let's go Okay ini daripada keluarga Sakinah Jangan lupa lah share komen dan subscribe ya guys Awak benar luas Siapakah Ustadz Abdul Somad Kerana Ustadz pernah jumpa dia Tolong ceritakan sedikit pasal beliau Tadi Alhamdulillah bersama dengan Ustadz Abdul Somad Jiarah ke rumah Almarhum Tuan Tukgu Di Pulau Melaka Kemudian jiarah makam beliau Tadi bersama-sama juga mendengar khutbah jemaat di Masjid Muhammad Kemudian sepak makam tengah hari bersama dengan Ustadz Abdul Somad Masya Allah Jadi mungkin begini ya guys ya Masyarakat Malaysia terbuka ya Terbuka Mengetahui tentang Ustadz Abdul Somad ini Karena beliau itu pernah berjumpa dengan Ustadz Azhar Idrus Dan juga penjelasan daripada Ustadz Azhar Idrus seperti itu Dan tidak lain dan tidak bukan juga Karena ya ketika orang cinta kepada ulama Cinta kepada Ustadz Siapa yang membukakan hatinya Siapa yang membuka mata hatinya Tidak lain kecuali Allah SWT Apabila Allah ingin memuliakan seseorang yang berilmu Seseorang yang Masya Allah gitu kan Mengabdi kepada Allah SWT Maka dengan mudah Allah SWT menggerakkan seluruh ya Seluruh masyarakat Daripada Malaysia mungkin ya Kebanyakan daripada bumi Melayu ini Untuk mencintai Ustadz Abdul Somad Dan tidak menutup kemungkinan kemarin ketika dakwah Safari dakwah ke Malaysia itu sangat-sangat menakjubkan sekali guys ya Ribuan orang ya Ratusan ribu bisa dikatakan seperti itu Mungkin ketika dikumpulkan semua Itu bakal banyak banget guys Keren gila Jadi siapakah dia ini Saya sebenarnya tak kenal banyak juga Lebih kurang tuan-tuan dan perempuan juga Saya kenal dia melalui YouTube Jadi kita suka tengok Dalam YouTube kadang-kadang jumpa benda-benda yang memang Penceramah-penceramah yang boleh memberi input yang banyak Jadi diantara ceramah yang saya dengar Ialah ceramah dalam YouTube Ustadz Abdul Somad Padahal tak kenal pun Tapi apa yang disampaikan tu Kita suka Kerana banyak memberi manfaat Nama beliau memang Abdul Somad Orang Riau Riau ni sebuah negeri Kalau kita panggil negeri Indonesia Dia panggil provins Di tanah besar Sumatera Pulau Sumatera ni Saiz dia besar 3 kali ganda Malaysia Kalau kita di menanjung Malaysia Ada 8 negeri Dia juga ada 8 negeri Daripada bawah dengan Lampungnya Dengan Palembangnya Dengan apa benda ni Jambinya sampai ke Riau Naik lagi sampai ke Medan Naik lagi ke Acih Turun ke belakang sampai ke Padang Dan sebagainya Jadi kalau kelantang Ibu negerinya Ialah kota baru Kalau negeri Riau Di Sumatera Ibu negeri dia adalah Pekan baru Dia baru belaka Beliau kalau tak silap Dilahirkan pada 18 bulan Mei Tahun 1900 2977 Masya Allah Kalau ikut hari ni 2019 Berumah 41 tahun Masya Allah Belajar di sekolah agama Di Riau Dilahirkan di sebuah daerah Kalau tak silap Nama Asahan Asahan ni satu daerah Macam kita Jeli lah jauh Dari kota baru Cuma jeli ni Dua jam je perjalanan Daripada Pekan baru Ibu negeri Riau Nak pergi ke kampung beliau Lima jam perjalanan Kemudian menyambung Belajar di Al-Azhar Kemudian belajar lagi Dan balik Balik dari Al-Azhar Dia menjadi Dozen Menjadi Pensyarah Kemudian Kemudian Syarif Kasim Saya dah pergi Universiti ni Ramai student 30,000 orang Orang Kelantan pun ada Duduk dalam Di Universiti tu Jauh daripada Kelantang ni Duduk Dia mengaji Duk mengaji situ Jadi pada suatu hari Saya nak pergi ke Pekan baru Kali pertama Jumpa lah Kita nak pergi ke Pekan baru Kita nak naik Peri daripada Port Dixon Ke Dumai Dumai ni Pelabuhan lah Mula-mula di Sumatera Daripada Dumai ni Kalau kita naik Kereta 8 jam Baru Sapa ke Pekan baru Sapa di sana Dalam perjalanan Saya pun Telepon lah Budok kawan Duduk di Pekan baru Saya kata Awak tahu tak Kalau Ustaz Dussamak ni Daripada 4 hari Saya nak duduk Di Pekan baru ni Hari apa Dia ada di Pekan baru Sebab saya nak pergi Hadir Nak dengar kuliah dia Kita dengar Youtube 3 tahun lah Jadi Kawan ni pun Telepon lah Budok-budok Ustaz Dussamak Tanya Jadi siapa Kepada pengetahuan Ustaz Dussamak Ustaz Dussamak kata Jangan mari dengar Mari kita forum bersama Jadi gitu pula Jadi siapa Di Pekan baru Masuk dalam Masjid Agong Raya Besar sungguh masjid Kolang dia Depan tu 1 km Kolang saja Masjid tu 4 km nampak dah Kubah Besar Masjid Raya Riau Masjid Raya Pekan baru Jadi saya pun Duduk bersama Kalau ada orang tengok Dalam Youtube Kita duduk Dengan Ustaz Dussamak Memberikan Tazkirah Ataupun ciamah Sebenarnya Nak pergi dengar je Tapi dia mitok Buat sekaligus Dan memang Kita tak layak Duduk atas tu Bersama dengan dia Memandangkan ilmu dia Ilmu Ustaz Dussamak ni Sebenarnya Sama macam ilmu kita Sama je ilmu ni Cuma anugerah Allah beri kepada dia Dan beberapa orang Penceramah yang berbakat Boleh mengolah Boleh mengupas Permasalahan Yang menyebabkan orang Cepat tangkap Faham Dan suka dengar Ilmu sama Belakang Dan mengaji Kairah Sama Mengaji Ada orang tanya Apa makna LC LC tu bukan Motor Yamaha 135 Dia kata Ustaz-ustaz di Universiti ni Dia ada LC Belakang LC tu Ada dua makna Yang pertama Makna leseng Kerana di Jaman penjajahan Inggeris Dia jajah Negeri musik Yang keluar Pada universiti Dia letak Belakang LC Maknanya orang ni Ada leseng Keluar Daripada universiti Tapi orang-orang Di universiti Dia panggil Lepasan Kairul LC Lepasan Kairul Kairul ni Ibu negeri musik Kahirah Orang keluar Daripada Kahirah Mengaji Di universiti Kahirah Orang panggil Orang ni LC MA tu Dia dapat Di Di Maghribi Di Morocco Master Di sana Jadi Ustaz-Ustaz Bukan kata Orang yang Paling alim Itu tidak Ilmu dia Sama dengan Ustaz-Ustaz Yang di Indonesia Yang lain Ustaz-Ustaz Di Malaysia Cuma nak Mengalahkan Ilmu ni Macam orang Yang ambil Respi Dia ambil Respi Makanan Dia tulis Sama Belakang Nak Kerana Tukang beri Respi Itu Untuk guru Itu Dia beri Sama 10 biji Telur Contoh 3 Kilo Garam Contoh Gunakan 2 butik Tulis Sama Ubi Kayu Selori Tulis Tapi Bila Buat Dia lain Lain Rasa Padahal Respi Dia ambil Sama Itu Bakak Masuk Itulah Ustaz-Ustaz Allah Beri anugerah Kepada dia Dan saya Pernah bertanya Dengan beberapa Orang Di Indonesia Di Medan Masa itu Kenal Ustaz Abdul Selamat Dia kata Kenal Kenapa Tak Kenal Dia kata Pasal apa Orang Indonesia Suka dia Rata-rata Jawab 3 sebab Yang pertama Jelah Yang kedua Rekah Yang ketiga Kelakor Cuma Beza kita Kelakor Juga Tapi Bila kita Buat kelakor Kita-kita Suka Tak Sama Muka Kerah Ketung Dia Buat kelakor Muka dia Kerah Macam Seming Dia Buat kelakor Lain Suka Dia Suka Dia Ketung Itu Kelebihan Dia Jawab Jepang Padat Kemudian Tak panjang Pendek Dan Lucu Nakal Jadi Sekadar Itulah Kemudian Saya bertemu Dengan Dia Seronok Kita Dia Memang Nakal Kali pertama Saya jumpa Dia di Masjid Raya Agung Riau Di Pekang Baru Lepas Pada Ceramah Masuk Dalam Bilik Imam Jadi Buat-buat Saya tanya Ustaz Kecil Dia orang Saya kata Ustaz Berapa kilo Kalau berat Dia kata 50 masuk Kasuk Masuk Baju Masuk Jacket Masuk Pih Kalau Buang 47 47 Makan Tak Tak Tiga Kali Dah Saya Makan Nasi Makan Makan Banyak Memang Tak Lagi Jauh Sebab Dia Allah Beri Dia Ke Kuatang Paling Banyak Kuliah Lima Sehari Naik Kepala terbang Tiga Kali Kepala terbang Kepala terbang Kepala Zohor Naik Kepala terbang Kepala Maghrib Kepala terbang Pula Kepala Universiti Dia luah Jaruk Satu Satunya 4 jam 3 jam Perjalanan Habis Kuliah Subuh Di Makassar Sulawesi 3 jam Naik Kepala terbang Pergi ke Aceh Habis Kuliah Aceh Petang Naik Kepala terbang Pula Turun ke Lampung Selatan Sumatera Oh Kalau kita Negak Bawah Kepala terbang Ini Pakat-pakat Kita ambillah Keberkatan Tauhsiyah Beliau Pada Malam Ini Rakyat Kelantang Setiap Pakat Penuhkan Stadium InsyaAllah Allahumma Sallam Ustaz Abdul Somad Di Mata Ulama Dan Masyarakat Malaysia Itu Seperti itu Wow MasyaAllah Terbaik Betul Berkat dengan Ustaz Azhar Idrus Penjelasan Daripada Ustaz Azhar Idrus Ini Berbondong Bondong Ramai Orang Cinta Kepada Ustaz Abdul Somad MasyaAllah Terbaik Memang Kita doakan Semoga Ustaz-Ustaz kita Ustaz Azhar Idrus Ustaz-Ustaz yang ada Di Malaysia Dan Ustaz-Ustaz yang ada Di Indonesia Ustaz Abdul Somad Dan yang lainnya Diberikan kesehatan Selalu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Dapat menyebar Luaskan Ajaran-ajaran Islam Dikan dakwah Safarinya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Alright guys Terima kasih Dari tengok video ini Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya Bapak Min Ududri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanahu Wa Ta'ala 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 Subhanahu Wa Ta'ala